assalamualaikum kali ini saya mau berbagi resep membuat soto betawi untuk tahu cara membuatnya ditonton ya videonya jangan lupa like, komen, share, subscribe bunyikan loncengnya untuk tahu video-video berikutnya ini ada daging 500 gram yang sudah saya bilas pakai air hangat ya biar darahnya hilang jadi nanti kaldunya tidak keruk mau saya presto dulu dengan air 1,5 liter kita presto dulu ya biar cepat bahan bumbu untuk soto betawi bumbunya dihaluskan sebelum digoreng ini bumbu-bumbu yang sebagian saya sudah saya haluskan kita goreng dulu nyalakan dulu kompornya digoreng sampai harum kalau sudah harum kita matikan kompornya kita masukkan kita masukkan garamnya kita masukkan garamnya menyerap ke daging menyerap ke daging kalau dagingnya mau disajikan digoreng dulu ini sekitar 10 menit ya ditunggu dulu sampai 10 menit sudah menyerap baru kita angkat kita goreng dagingnya 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 selama 10-15 menit sebelum disajikan digoreng dulu dagingnya dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahan sajian untuk soto betawi pakai kuahnya selamat menikmati ini hasilnya soto betawi daging sapi terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat selamat mencoba nantikan video kami berikutnya ya